Ya saudara, kita memasuki segmen mudik desit ya saudara. Rekayasa lalu lintas sistem one-way dari gerbang tol Kalikangkung sampai gerbang tol Cikatama masih berlangsung. Pantauan arus lalu lintas di gerbang tol Cikatama terpantau ramai lancar. Gerbang tol Cikatama pada Senin siang ini terlihat ramai lancar oleh arus balik pemudik. Sejumlah rekayasa lalu lintas dilakukan oleh sistem satu arah atau one-way ataupun kontraflow yang masih diberlakukan. Kita pantau puncak arus balik lebaran di gerbang tol Cikatama bersama dengan jurnalis kompas TV Veronika Kartono. Selamat siang Veronika. Hingga saat ini bagaimana pantauan Anda terkait dengan situasi arus balik di gerbang tol Cikatama? Selamat siang Harjino dan Saudara. Pantauan terkini dari gerbang tol Cikatama. Kalau tadi sempat agak ramai lancar, kalau sekarang ini mulai agak ada kepadatan. Sedikit begitu ya Harjino. Namun ini memang padat tapi masih merayap. Biasanya atau berdasarkan pantauan yang kami lihat saat ini, kepadatan ini terjadi di jalur yang menuju ke arah Palimanan. Jadi saat ini Harjino telah diberlakukan rekayasa lalu lintas one-way atau satu arah mulai dari kilometer 414 gerbang tol Kali Kangkung sampai dengan kilometer 66 ruas jalan tol Jakarta Cikampek. Itu merupakan informasi yang terbaru yang kami dapatkan dari pihak jasa marga. Nah dikarenakan memang telah dibuka dua jalur sekaligus, ini memang terjadi kepadatan lebih kepada jalur yang menuju ke arah Palimanan. Sedangkan jalur yang sebaliknya yang memang menuju ke arah Jakarta terlihat lebih lengang namun tetap ramai oleh kendaraan pribadi dan juga bis-bis yang melintas. Berdasarkan dengan data, pantauan kami juga didukung oleh data yang dikeluarkan oleh pihak jasa marga yang mengatakan bahwa hingga saat ini mulai dari pukul 6 sampai dengan pukul 11 lewat 24 waktu Indonesia Barat terpantau ada sekitar 19.227 kendaraan yang melintas. Ini merupakan peningkatan yang cukup signifikan begitu Harjino dibandingkan dengan periode perhitungan waktu yang sama kemarin hari ini mulai dari pukul 6 sampai dengan pukul 2 tercatat ada sekitar 31.000 kendaraan. Dan tentu saja data ini masih akan terus bertambah seiring dengan berjalannya waktu namun berdasarkan pantauan yang kami lihat saat ini memang situasi masih terpantau padat, merayap begitu ya. Selain dengan rekayasa lalu lintas satu arah atau one way yang diberlakukan mulai dari km 1 sampai dengan 6-6 ada pula rekayasa lalu lintas lain yakni kontraflow yang diberlakukan sebanyak 2 lajur dari km 66 sampai dengan km 47. Kemudian dilanjutkan dari km 47 sampai dengan km 36 masih di ruas jalan tol Jakarta Cikampeng ini dibuka sebanyak 1 lajur begitu. Jadi total ada dua rekayasa lalu lintas yang dilakukan yakni satu arah dan kemudian ada kontraflow. Perlu diperhatikan bagi para pengendara untuk agak lebih bersabar begitu karena mengingat rekayasa lalu lintas one way ini dibuka mulai dari km pas 14 tentunya di gerbang tol Cikampeng utama yang menjadi titik pertemuan ini menjadi padat begitu ya. Lantas ini juga yang merupakan menjadi alasan mengapa lalu lintas di sepanjang gerbang tol ini lumayan padat pada siang hari ini karena berdasarkan pantauan kami pula, Harjuno dan saudara, kepadatan ini mulai dari sekitar km 71 sampai dengan km 70. Jadi memang ada antrian yang cukup panjang, cukup padat, menyempit dari arah Palimanan menuju ke arah Jakarta begitu. Jadi itu merupakan penyebab mengapa ada kepadatan di sepanjang gerbang tol Cikampeng utama ini. Selain itu pula, berdasarkan pantauan dan informasi kami dari PSG Samarga mengatakan bahwa kadang kepadatan itu atau bahkan seringkali disebabkan oleh masih banyaknya pengendara yang melakukan isi ulang saldo, kartu elektronik tol mereka di gardunya, Harjuno. Ini yang menyebabkan memang kendaraan menjadi mengular, mengantri panjang begitu ya. Maka dari itu dihimbau bagi para pengendara untuk selalu mengecek kesiapan, kecukupan dari saldo kartu elektronik mereka sebelum melakukan perjalanan panjang. Dan pihak Jasa Marga mengatakan dari gerbang tol Kali Kangkung kilometer pas 14 sampai dengan gerbang tol Cikampeng utama kilometer 70 ini diperlukan setidaknya minimal 500 ribu saldo kartu elektronik bagi mereka yang melakukan perjalanan. Nah, mengingat dibukanya atau diberlakukannya reka selalu lintas one way, ini kan artinya tidak bisa melintas begitu ya dari arah Jakarta menuju ke arah Palimanan. Nah, bagi Anda yang ingin berkendara menuju ke arah Transjawa, Anda nanti akan dialihkan menuju ke gerbang tol Dawuan. Jadi sekali lagi, untuk Anda yang ingin mengarah ke arah Transjawa masih dapat tetap melakukan perjalanan, namun nanti akan dialihkan menuju gerbang tol Dawuan. Begitu, Harjuno kembali ke studio. Baik, para pemudik harus mempersiapkan imani mereka untuk pemudik yang minimal 500 ribu rupiah dan juga bagi saat ini yang akan menuju Transjakarta masih diberlakukan one way. Terima kasih, Jonas Kompasivi, Veronika Kartono dari Tol Cikatama, Perkata Jawa Barat.